Mungkin sekarang muslimnya main bola Mungkin dulu waktu masih muda main bola itu Waktunya sudah habis Tapi tenaganya masih sisa Kalau sekarang sudah berumur berusia Waktunya masih ada Tapi tenaganya sudah habis Jangan sampai kita menjadi budak-budaknya dunia Artinya apa? Kita selalu mementingkan urusan dunia Tanpa memperdulikan urusan ibadah Urusan akhirat kita besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa LDI TV Kembali lagi kami mengajak Untuk bersyukur kepada Allah Sebab pada kesempatan ini Kita oleh Allah masih diberikan Limpahan nikmat yang begitu banyak Termasuk diantaranya kita oleh Allah Masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia Yang mana para pengirsa LDI TV Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara Yang sangat singkat Namun sangat menentukan nasib kita Di akhirat kelak Dan dunia akan semakin jauh kita tinggalkan Sedangkan kita akan semakin dekat menuju akhirat Kalau kita menyimak apa yang diucapkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abu Talib Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Dunia akan semakin jauh kita tinggalkan Sedangkan kita akan semakin dekat menuju akhirat Terbukti para pemirsa LDI TV Mungkin dulu waktu masih muda Makan sate 20 tusuk itu Tidak seberapa Namun setelah berumur Makan satu tusuk sate saja Itu sudah membutuhkan perjuangan yang luar biasa Lebih-lebih bagi yang sudah tidak mempunyai gigi Jangankan satu tusuk sate Para pemirsa Satu daging sate saja itu Membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa Contoh lagi Mungkin sekarang muslimnya Main bola Mungkin dulu waktu masih muda main bola itu Waktunya sudah habis Tapi tenaganya masih sisa Kalau sekarang sudah berumur Berusia Waktunya masih ada Tapi tenaganya sudah habis Ini mengetikkan para pemirsa Bahwa dunia itu semakin jauh kita tinggalkan Sedangkan akhirat Kita semakin dekat menuju ke sana Dan masing-masing dari keduanya itu Tentu hanya Kamu jadilah Anak-anaknya akhirat Dan kamu janganlah menjadi Anak-anaknya dunia Artinya apa para pemirsa? Kita supaya betul-betul bisa mengutamakan urusan ibadah Urusan kehidupan kita di akhirat kelak Jangan sampai kita menjadi budak-budaknya dunia Artinya apa? Kita selalu mementingkan urusan dunia Tanpa memperdulikan urusan ibadah Urusan akhirat kita besok Sebab para pemirsa Kalau kita nanti sudah meninggal Kita akan memasuki alam akhirat Alam yang serba kekal Kalau kekalnya kita dalam kebahagiaan Ya pastilah Pastilah merasa senang Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika kekalnya kita dalam kesengsaraan Dalam siksaan Masya Allah para pemirsa Pastilah sangat menderita orang tersebut Oleh karena itu Al-yawma amalun wala hisabun Wawadan hisabun wala amalun Di dunia inilah tempatnya beramal Dan tanpa adanya hisaban Sedangkan besok di akhirat Adalah tempatnya hisaban Tanpa adanya lagi Kesempatan untuk beramal Oleh karena itu Para pemirsa LDTV Mungkin kita masih hidup di dunia Kita perbanyak Amal ibadah kita Kita tingkatkan Iman dan ketakuan kita Sebab kehidupan dunia inilah Kesempatan kita untuk menentukan nasib kita Di akhirat kelam Sekian Nasehat dari kami Banyak tutur kata yang kurang bisa diterima Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.